Hai semeton selamat berjumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal balijani semoga kebaikan datang dari segala penjuru untuk kita semua kali ini saya persembahkan konten terkait dengan perjalanan hidup salah seorang sad area yang pernah mendapat tugas menyerang Bali dibawah komando gajah mada namanya area kenceng yang akan saya ceritakan adalah pengalaman mistisnya memperoleh kris kibaru gajah dan kipandak jika terlarik silahkan ikuti kisah selengkapnya setelah ini area kenceng bersama pasukan yang dipimpinnya mendapat tugas menyerang Bali dari arah selatan penyerangan itu terkait dengan pernyataan Raja Bali Astasura Ratna Bumi Banten alias dalam beda hulu yang tidak mau lagi tunduk kepada Majapahit ketika hendak berlabuh di pantai Seseh tiba-tiba ada ombak besar menerjang dan menggulung area kenceng bersama pasukannya setelah lama terombang aming akhirnya sebagian dari mereka terdampar di pantai dalam keadaan tidak berdaya area kenceng yang masih bisa bertahan lalu bersemadi di atas sebuah batu besar memohon kemuran hati yang Baruna beberapa saat setelah itu disebutkan ia mendapat pewisik dari yang tengahing segara bahwa seluruh kota pasukannya akan segera pulih begitu selesai bersemadi tiba-tiba muncul seekor ikan besar berbelai gajah di tengah laut ikan itulah yang menyelamatkan pasukannya yang terjerai-berai baik tempat yang masih hidup maupun yang sudah meregang nyawa semuanya dikumpulkan dan dibawahnya ke tepi pantai ketika area kenceng berniat mengambil tanah di tempatnya melakukan semadi untuk digunakan sebagai bangkat yakni tanah penyelamat diri secara mistis yang diterapkan pada bagian dahi tangannya tidak bisa digerakkan bersamaan dengan itu tercium bau amis area kenceng lantas menamai tempat itu tanah led dan bernasar bahwa di tempat itu akan distanakan ide bertara tengahing segara setelah mengucapkan nasarnya ia bisa menggerakkan tangannya kembali ia pun mengambil tanah yang akan digunakan sebagai bangkat untuk menyelamatkan semua prajuritnya setelah semuanya pulih termasuk senjata-senjata yang dibawah ikan besar itu segera menghilang dan di tengah laut tiba-tiba tampak semburan air bersama semburan air itu terlontar sebuah keris yang lantas menancap di depan area kenceng keris itu pun segera diambil olehnya dan diberi nama kibaru gajah karena keris itu dianggap sebagai anugerah dan bertuah maka area kenceng dan pasukannya yakin akan dapat mengalahkan prajurit-prajurit Bali pada suatu hari yang dianggap baik area kenceng mengundus keris itu lalu diarahkannya pada pohon-pohon besar berharap pohon-pohon itu akan bertumbangan tetapi itu tidak terjadi ternyata keris itu tidak ada apa-apanya keyakinan area kenceng dan pasukannya seketika pupus bahkan mereka putus asa mereka lalu berunding dan memutuskan untuk kembali ke Jawa namun suasana menadak jadi gelap sampai mereka tidak mengandali arah area kenceng pun kembali bersemadi dalam semadinya ia mendapat pewisik agar ia mengarahkan pandangan ke arah timur setelah memandang ke arah timur ia melihat kepulan asap putih kemar yang tembus sampai ke langit dan setelah ia memandang ke arah selatan sesuai dengan petunjuk ia melihat cahaya merah yang tembus sampai ke angkasa kemudian dilihatnya juga seluruh prajurit majapahit memperoleh makanan yang cukup setelah itu ia menegar bersuara bahwa pasukannya akan memperoleh kemenangan untuk itu ia juga dianugerahi senjata lain bernama kipanak yang berfungsi untuk menyelamatkan jiwa area kenceng yang masih belum yakin sepenuhnya lalu menyelipkan kipanak di pinggangnya setelah itu ia kembali mengunduski baru gajah lalu diarahkan ke pohon-pohon yang ada di hutan kali ini pohon-pohon yang ditunjuknya segera terbakar hal itu membuat area kenceng dan pasukannya kembali bersemangat tempat itu lalu diberi nama pekendungan berasal dari kata pekendung rasa yang bermakna sebagai tempat berunding berkat kesaktian kibaru gajah dan kipandak kehebatan kipasunggerigis pun pupus ketika area kenceng tidak mengalami kesulitan untuk membuat tokoh Bali yang sangat disegani itu menyerah demikian kisah mengenai area kenceng yang memperoleh anugerah kris kibaru gajah dan kipandak yang menjadi referensi konten ini adalah buku babat igusti ngurah telaba yang ditulis oleh igusti ngurah sugiada semoga ada manfaatnya selamat menikmati